Kehadiran peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE diharapkan bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Aswin Sasongko menjelaskan, dalam pembangunan jaringan intra SPBE ini tidak tergantung jaringan luar negeri. Karenanya ini bagian sangat penting di dunia untuk menunjukkan kemandirian jaringan agar lebih dapat insecure dan tidak gampang diputuskan atau disadap ataupun diberhentikan oleh jaringan luar. Proses langkah awal SPBE menuju jaringan intranet nasional tersebut diperlukannya sebuah tim teknis yang sudah diprospek, serta penambahan tim teknis lainnya untuk membahas dalam membangun jaringan SPBE ini. Sasongko juga menambahkan untuk membangun jaringan SPBE menuju jaringan intranet nasional, tidak cukup hanya dibicarakan sampai manajer intra pemerintah saja, tapi juga Pemkap, Pemkot bahkan di seluruh desa-desa di wilayah Indonesia. Seperti yang disampaikan itu ada masalah teknisnya, jaringan teknisnya, kemudian ada managementnya. Jaringan teknisnya ini tidak sederhana ini, tidak sederhana yang kelihatan. Sebab kita ngomong mana jaringan intranet pemerintah untuk sekian ratus Pemkap, Pemkot, belum Pemprof, sekian puluh kementerian lembaga, dan kalau perlu sampai ke desa-desa, sebab sekarang desa kan punya APBN ya, APB Anggaran Pendatan Belanja Negara untuk desa-desa, untuk seluruh desa di Indonesia. Jadi artinya mereka juga memerlukan e-government ini, jaringan intranet ini. Tapi hanya untuk kabupaten kota saja sudah demikian besarnya, untuk sekian juta orang. PNSnya aja, PNSnya itu 5 jutaan kan kira-kira, 4 jutaan atau 4 juta sekian. Jadi ini perlu jaringan yang besar. Nah ini memerlukan jaringan yang kuat, secara teknis kita harus cukup kuat untuk melaksanakan hal ini. Keduanya secara manajemen harus juga bisa terlaksana. Nah pertemuan kali ini adalah membicarakan terutama masalah teknisnya. Sebab teknisnya saja sudah cukup sulit ya, sebab kita harus ngomong ada jaringan telekomunikasinya, yang tadi disampaikan, tidak semua tempat itu punya jaringan telekomunikasi ini. Saat ini, kemudian jaringan internetnya, kemudian baru di on top jaringan internet itu ada berbagai aplikasi, dan kemudian konten-konten. Ini yang perlu ditekankan bahwa semuanya ini harus ada dulu, sebelum SBB bisa berjalan. Karena itu tim nasionalnya yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menpan RB, kita harapkan bisa segera bergerak untuk membicarakan masalah teknis maupun non-teknis. Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta. Tapi SBB kecil itu relatif semuanya konek dengan...